Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan mengulas atau memilikan tutorial tentang handplace maker jadi teman teman bisa men-download aplikasinya handplace maker dari Bali kita install dulu saja aplikasinya lewat tipikul ya ini adalah aplikasi yang jadi invoice itu adalah dokumen bisnis dimana penjual memberikan informasi mengenai barang yang dipesan oleh pembeli cara pembayarannya dan tanggal tempo pembayarannya jadi kita buka ini tampilan awalnya invoice maker yang pertama adalah data pultanya jadi misalnya kita akan membuat toko kita akan mengikuti ini alamatnya selamat menikmati saya seperti ini saya akan membuat dua penjualannya ini dan nombor toko yang bisa dihubungi oke jadi untuk invoice maker ini kita hal yang akan kita lakukan pertama kali adalah menambahkan suara kita ini sudah otomatis oke tidak dikenakan pajak ini harganya kita bisa menambahkan kita bisa menambahkan harganya 2 juta jadi untuk produk ini bisa diselesaikan dengan produk yang ingin anda jual ya teman-teman terus saya akan menambahkan klien misalnya 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 oke oke saya akan menambahkan klien lagi di sana saya akan menambahkan kamu incapable kamu siapa Saya akan menampakkan tiga ya, karena saya punya contoh soal yang akan saya kerjakan disini. Oke, jadi untuk contoh soalnya adalah seperti ini, kita akan membuat tanggal 2 Mai, kita akan membuat quotation untuk toko joni kristal, dan tertarik lemari pajang 3x2 meter. Jadi kita akan membuat quotation, jadi disini bukan quote ya, namanya estimate, jadi ini adalah surat penawaran, penawaran kepada calon konsumen berkait produk yang ingin mereka beli, harganya, cara pembayarannya, dan lain sebagainya. Sampai kita lihat, cara bayarnya berarti dia tidak, estimate ini tanggalnya kita ganti ke tanggal 2 Juni, 2 Mei, 2 Mei, 2 Mei, 2 Mei, itu oke, harus saja, kliennya kita, kita jenis kristal tadi, Terima kasih telah menonton! 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 pembayaran dua minggu jika sudah kita bisa kita lihat review seperti ini ini seperti ini jadi kalau kita ingin mengirim berbagi bisa disini kita akan membagikan ke mana Oke jadi ya kita balik lagi ke soal selanjutnya jadi tanggal 5 Mai seperti ini tanggal 5 Mai kita akan membuat invoice untuk buitok lemari piala dua kali dua meter setiap pembayaran kedudukan delikari Oke kita buat add invoice Hai buitok tanggalnya tadi lima ya oke Hai temennya Hai maksudnya Hai kalau ada file number dari konsumen bisa kita masukkan dari sini kemudian Indonesia itemnya salad kodak itu melalui seolah Hai Oke Hai sudah jadi Ayo kita tinggal lihat review seperti ini bisa kita kirimkan sebenarnya tadi di pengaturan bisa tidak tambahkan logo saya tidak menambahkan logo salah seperti ini kalau sudah kita lihat kita akan lihat empoisenya seperti ini untuk melihat empoisenya sudah jadi ini daftar ini daftar ini daftar produk ini klien untuk backup juga ada setting tadi tanya ini momen cof switch your business logo ini untuk menambahkan logo anda saya sih tidak untuk generalnya ini ada cukup lah format bisa kita ganti misalnya kalau kita kan menggunakan ini nah oke Hai terus lihat contoh soalnya tanggal 7 Mei terima pembayaran full dari ibu itu jadi nampakkan poisi ini saya sudah buka daftar dan poisnya nah gue itu ini tandai untuk mark fight akhirnya sudah dibayarkan hai 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 lihat data ini sudah dibayarkan oke Hai nampak lagi pohon Hai betul sudah dibayarkan kita tanggal 8 buat info untuk out menurut iman lemari viala 2x2 dp-nya 500.000 jatuh tempo tanggal 2 tahun mahi oke ini kita ngalu aku loh ini tetap tanggal 7 ini temennya kita pakai 14 tapi tadi sudah dibayar BP nya setengah di mark fight jangan fullified kita ganti tanggalnya tambah ini nah ini bisa kita lihat seperti ini yang sudah dibayakan 500 tinggal 500 tinggal atau 500 oke oke ini penjualan ya tadi ini ini produk paling aku ini nama konsumer ini oke lanjut ke contoh soal nomor 5 untuk tanggal 10 10 kek 10 kek kek 20 kek 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 ok kek 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 Jadi murul iman Tanggal 20 Kita terima pelunasannya Tandai sudah Fahit Cek list Fahit Jatuhnya tanggal Dukung Kita lihat proteinnya Nah Kita lihat proteinnya Begitu Toko jenis kristal Kita pandai Sudah dikerima Nah seperti ini Kita lihat Jadi kita tinggal Lihat lagi Taptarnya Ini semua Taptar dan polisnya Dan kita Balik lagi ke home Jadi kalau kita geser Ke kiri Ini salesnya Bulan May 4 juta Nah ini Taptar Consumer salesnya Ini untuk Produk yang terjualnya Jadi seperti itu caranya Terima kasih Semoga bermanfaat Dan untuk contoh soal ini Linknya bisa lihat Di Deskripsi ya Teman-teman Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati